Tujuh pemuda desa seraten kecamatan Curing akhirnya bebas setelah dihukum oleh pengadilan selama 4 bulan 17 hari karena terlibat keributan di salah satu masjid di desanya beberapa bulan lalu. Setelah bebas, mereka disambut isak tangis oleh pihak keluarga dan para sahabat. Tujuh pemuda seraten tersebut adalah Nur Holis, Muhammad Stephen Lusena, Samsul Hadi, Yogi Prayoga, Dian Irawan, Muhammad Holil, dan Nur Hidayat yang dikenai pasal 1.70 dan sempat menjalani hukuman 4 bulan 17 hari di Lapas Banyuwangi. Setelah bebas, tujuh pemuda seraten tersebut disambut bahagia oleh seluruh masyarakat seraten. Bahkan mereka juga disambut tangis haru oleh berbagai sanak keluarga. Tiga dari tujuh pemuda seraten yang sudah menikah tersebut kembali melaksanakan bangun nikah kepada pasangannya lantaran sudah meninggalkan istrinya selama 4 bulan. Menurut salah satu pemuda menjelaskan bahwa ini rasa syukur yang tak terhingga dan berharap kejadian ini tak kembali terulang. Harapan ke depan seperti apa Pak? Lebih harmonis lagi semoga dengan kita lebih banyak lagi. Terkait kebebasan ini Pak, perasanya seperti apa ini? Senang, senang, bahagia. Kemarin 4 bulan itu kira-kira hubungan dengan keluarga yang selalu ada. Sementara itu Kepala Desa Seraten, Haji Rahmat Mulyadi menunturkan bahwa sebelum pulang ke rumahnya masing-masing dari tujuh pemuda ini mampir ke Pantai Bomo untuk melakukan buang sangkal dan membuang seluruh pakaian yang pernah dikenakan di rumah tahanan. Selain itu juga dirinya berharap kejadian seperti ini tidak terjadi kembali sehingga Desa Seraten menjadi desa yang aman, kondusif dan juga kejadian yang pernah terjadi menjadi pelajaran bersama. Kita kan berproses, anak-anak ini. Dari polres, terus ke lapas, sidang, sekian kali sidang, akhirnya sekarang bebas. Saya tidak mengikuti, mohon maaf, saya tidak mengikuti karena kegiatan di kantor, tapi yang jelas semua keluarga bahagia mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Ini bagian dari pelajaran bagi kita semua ketidaksengajaan dalam situasi kondisi apapun bisa terjadi. Tidak selesai. Sementara tidak melakukan kegiatan semua. Tidak kegiatan dan Alhamdulillah izin dari masjid NU ini sudah selesai. Insya Allah bisa dan masyarakat sudah mempersiapkan dan menunggu. Ini adalah bagian dari pahlawan monor masyarakat seraten yang ditunggu-tunggu dan tujuh warga kami sudah datang. Saya bersyukur. Dari Eka JDP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.